Intro Saudara program pengungkapan Sukarela telah dimulai pada 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada 30 Juni 2022 dan program ini ditujukan agar masyarakat melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela lalu seperti apa pelaksanaan program pengungkapan Sukarela kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Permata Sari Harap hanya di Zona Inspirasi Intro Dan untuk membahasnya lebih lanjut saya sudah kedatangan seorang narasumber staff khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis ada Bapak Yustinus Prastowo Halo Pak Yustinus Prastowo Apa kabar? Kabar baik Mbak Aya Sehat ya Pak? Semoga sehat Semoga sehat terus Pak tadi di awal saya sudah mengungkapkan seperti apa sih program pelaksanaan ini program pengungkapan Sukarela mungkin di awal boleh diceritakan sendiri gitu ya Pak apa yang dimaksud dengan pelaksanaan program pengungkapan Sukarela ini? Baik terima kasih Mbak Aya dan para pemirsa Kompas TV program pengungkapan Sukarela adalah pemberian kesempatan pada wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi jadi diungkapkan sukarela dengan tarif tertentu dan juga diberi fasilitas tertentu tujuannya untuk apa? untuk membangun kepatuhan sukarela sehingga wajib pajak betul-betul menjalankan kewajiban dengan baik di masa mendatang sekaligus difasilitasi agar tidak perlu takut tidak perlu khawatir karena diberikan beberapa fasilitas yang membuat mereka lebih ringan dan nyaman dalam menjalankan kewajiban oke jadi memang wajib pajak diharapkan melaporkan harta yang belum dilaporkan yang menganfaatkan program atau pelaksanaan PPS ini gitu ya Pak ya karena tujuannya adalah mereka tidak usah takut karena pastinya nanti akan diberikan kemudahan nantinya latar belakangnya apa sih Pak? kalau boleh tahu kenapa ada PPS ini? ya jadi Mbak E kita ingat 2016 pernah ada tax amnesty waktu itu cukup berhasil banyak wajib pajak ikut dengan kesadaran sendiri mengungkapkan kewajiban yang belum dilaksanakan nah saat ini kita juga tahu banyak wajib pajak yang ingin patuh tetapi kita juga tahu ada situasi pandemik sehingga ada kemampuan ekonomi yang menurun nah kita fasilitasi PPS ini hanya untuk mereka yang ingin patuh ingin terbuka ingin jujur tetapi punya kendala karena kondisi ekonomi maka diberi fasilitas tarifnya lebih ringan ungkapkan semua silahkan yang penting kita akan melihat ke depan tidak melihat ke belakang lagi syaratnya tadi jujur patuh terbuka tujuannya untuk apa? membangun kesadaran bersama karena pajak ini gotong royong semakin banyak orang ikut gotong royong akan semakin bagus kemandirian fiskal terjaga kesinambungannya terjaga untuk pembangunan dan mencapai visi Indonesia iya tapi benar ya Pak kalau kita ngomongin pajak terkadang orang tuh bukan yang gak mau lapor tapi memang kadang-kadang ketika lapor mereka ada hitung-hitungannya ya itu mereka takut untuk melaporkan itu tapi ternyata dengan adanya program PPS ini atau pelaksanaan PPS ini adalah memudahkan mereka untuk udah lapor aja karena nantinya tarifnya disesuaikan ada tarif yang disesuaikan nantinya sesuai dengan apa yang mereka pilih gitu ya Pak ya benar ya dan memang kalau misalnya saya boleh tahu periode ini PPS ini berapa lama Pak? ya PPS ini berlangsung dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 selama 6 bulan diberikan pada wajib pajak jadi 6 bulan wajib pajak diberikan kesempatan untuk melaporkan itu ya jadi ini cukup singkat maka silahkan dimanfaatkan dengan baik ini saat yang tepat untuk menggali informasi mendapat penjelasan yang baik sekaligus kita mengumpulkan informasi, bukti, dokumen, dan lain-lain kalau kurang jelas silahkan minta bimbingan, penyuluhan agar kita bisa ikut dengan baik antisipasinya apa? jangan mepet ikut 30 Juni takutnya ada yang kurang, tercecer, belum lengkap nanti kita akan kehilangan waktu maka bagus lebih awal ada kesempatan kalau ada perbaikan kita masih punya waktu untuk melakukan itu untuk mekanisme pelaksanaannya seperti apa? kan kita tahu sekarang masa pandemi apakah online atau seperti apa Pak? ya jadi sekarang sangat diberi kemudahan ini berkat pandemi juga ya kita bisa menyediakan sarana untuk melakukan kewajiban secara online jadi seluruh layanan dan administrasi PPS ini dilakukan secara online melalui website pajak.go.id djponline.pajak.go.id silahkan wajib pajak yang membutuhkan informasi keterangan bisa cari informasi di website itu semua lengkap ada di sana formulir dan lain-lain juga setelah disediakan di sana oke kalau sudah kita isi nanti surat pernyataan harta tinggal disubmit secara online dan kita setelah diperiksa diverifikasi dokumen lengkap akan mendapatkan bukti yang bernama surat keterangan oh baik tapi kalau misalnya kita kurang jelas dalam untuk mengisi data-data itu kita juga bisa konsultasi terlebih dahulu ya boleh konsultasi bisa secara online melalui kering pajak melalui telepon melalui counter mendatangi akun representatif dimana kita terdaftar silahkan semua akan diberikan akan dibimbing dan ini semua pelayanan gratis gratis nah garis bawahnya adalah gratis gratis tapi bagaimana dengan skema kebijakannya Bapak karena tadi Bapak semua menyebutkan ini ada kebijakan satu dengan kebijakan dua nah ini apa antara satu dan dua ini baik jadi kita tahu Mbak Aik waktu amnesti 2016 ada animu yang sangat tinggi tapi kita juga maklum kalau ada yang tercecer ada yang belum lengkap baru keinget belakangan ternyata ada harta yang belum saya laporkan ya dan kita juga tuh dalam perjalanan tadi 2016 sampai 2020 ternyata ada juga wajib pajak yang menyadari ada yang kurang tetapi kondisinya pandemi semua diberi fasilitas kebijakan satu itu berlaku untuk tahun 2015 dan sebelumnya 2015 ke bawah ya ke bawah kalau awalnya itu 1985 sebenarnya jadi bagi wajib pajak yang dulu sudah ikut teks amnesti orang pribadi maupun badan perusahaan silahkan masih bisa ikut jika dulu ada yang tercecer ada yang terlupa ada yang belum lengkap syaratnya dengan membayar pajaknya kalau dulu uang tebusan namanya kan ya bagaimana skemanya ada tiga skema kalau aset di luar negeri itu dibawa pulang dan diinvestasikan dalam instrumen sebuah berharga negara atau diinvestasikan ke hilirisasi atau energi terbarukan cukup bayar 6% 6% tapi kalau dibawa pulang ke Indonesia tetapi tidak diinvestasikan ketiga hal tadi dan aset dalam negeri yang diungkapkan itu membayar 8% oh lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi nah kalau asetnya tetap di luar negeri tarulah di Singapura di Hongkong tidak saya bawa pulang hanya dideklarasikan kita membayar 11% oke berarti kalau asetnya dibiarkan saja di negeri orang 11% tapi kalau kita bawa pulang kita pakai gunung pribadi 8% tapi kalau kita investasikan 6% 6% oh dimudahkan lagi ya dengan 6% itu yang dalam negeri diungkap 8% dalam negeri diinvestasikan juga 6% nah lalu yang kedua 2016 sampai 2020 ini masih hangat ini karena baru nengok kemarin masih deket lah ya masih deket hanya untuk orang pribadi Mbak Aik kenapa ke orang pribadi karena dianggap badan sudah ikut amnesti sudah jujur sudah paham pembukuan paham peraturan bisa menyewa konsultan dan lain-lain sehingga relatif sudah patuh maka difasilitasi yang orang pribadi ada 3 skema juga hampir sama tarifnya agak berbeda lebih tinggi karena ini masih baru ya tarifnya adalah 12 14 dan 18% 18 sama bagi yang dibawa pulang atau dalam negeri dan diinvestasikan di tiga instrumen tadi itu 12% bagi yang dalam negeri diungkap saja atau dibawa pulang untuk kepentingan sendiri tadi itu 14% yang diungkap di luar negeri tidak dibawa pulang itu 18% oh baiklah jadi memang ada dua kebijakan di dalam PPS ini kebijakan pertama adalah untuk wajib pajak yang sudah mengikuti teks amnesti di 2011 ke bawah dengan 3 tarif tadi kalau diungkapkan lalu diinvestasikan di negara sendiri 6% tapi diungkapkan hanya diungkapkan dan dipakai untuk keperluan pribadi 6% diungkapkan tapi masih di negara orang 8% lalu bagi wajib pajak 11% lalu bagi wajib pajak yang masih tahun-tahun kemarin nih 2016 hingga tahun 2020 masih anget-angetnya kalau misalnya dibiarkan di negara orang di luar negeri oke kita taruhlah 18% 18% benar ya Pak ya 18% lalu yang kedua adalah 14% untuk yang kita pakai dan dibawa pulang tapi kalau kita investasikan di negara sendiri 12% oke baiklah kalau lebih murah nih Mbak Ari bandingkan dengan tarif normal 30% oh baik jadi sudah didiskon separuh ini dan diberi fasilitas lain kenapa? karena kita ingin mengajak orang yang tadinya takut khawatir silahkan kita fasilitasi masuk ke sistem Anda janji kedepan akan patuh kita beri keringanan dan pilih sendiri tarifnya mau yang mana itu sesuai dengan wajib pajaknya sendiri gitu ya tapi apakah ada aturan turunan dalam melaksanaan kebijakan program PPS ini Pak? tapi jangan jawab dulu kita akan break sejenak jangan kemana-mana saudara kita akan kembali selanjutnya satu ini tetap di Zona Inspirasi Kembali lagi di Zona Inspirasi dan saya masih bersama dengan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Bapak Yustinus Prastowo Pak Yustinus tadi kita sempat terpotong gitu ya saya ingin tahu apakah ada aturan turunan dalam melaksanakan kebijakan program pengungkapan sukarela ini? ya sudah ada dua aturan yang terbit yang pertama Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 itu mengatur tata cara pelaksanaan program PPS secara detail sudah diatur apa yang diundang-undang tadi sehingga menimbulkan kepastian dan menjadi informasi yang lengkap bagi wajib pajak lalu ada Kepusan Menteri Keuangan juga yang telah terbit terkait dengan investasinya Mbak Aya jadi sektor apa saja ini yang dimaksudkan hilirisasi dan energi terbarukan tadi sudah diatur dari Kepusan Menteri Keuangan tadi jadi ada dua aturan turunan yang sekarang jadi pegangan dan bisa dipelajari oleh para wajib pajak sebelum ikut program PPS ini memang sudah ada dua aturan yang sebelumnya bisa mungkin kita pelajari dulu sebelum ikuti program PPS ini mungkin mulai diungkapkan lagi Pak mungkin dijelaskan lagi berapa lama waktu pelayanan PPS ini PPS ini dijalankan dari 1 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 6 bulan persis 1 Januari 2022 hingga 30 Juni dan tidak akan diperpanjang lagi tidak akan diperpanjang lagi sudah pasti cukup 6 bulan cukup 6 bulan jadi jangan lewatkan dan ayo manfaatkan program ini gitu ya Pak kalau karena ini bunyi undang-undang tidak mungkin kita mengubah undang-undang hanya untuk memperpanjang masa berlaku PPS ini oke lalu apa ya menjadi dasar pengenaan pajak di PPS ini ya jadi Mbak Aik pada intinya kewajiban pajak dari orang pribadi badan para wajib pajak adalah penghasilan ya semua yang penghasilan itu yang dilaporkan yang dibayar pajaknya tapi kita tahu Mbak Aik kita sudah lupa nih penghasilan kita 5 tahun yang lalu 4 atau 10 tahun lalu tapi kita ingat kita pernah punya penghasilan itu dan belum dilaporkan maka jangan khawatir di jenis pajak memberikan kemudahan undang-undang memberikan kemudahan tidak perlu undang-undang ingat peraturan penghasilan Anda berapa kapan diterima lalu buktinya apa cukup di cek apakah masih ada residunya masih ada saldunya per 31 Desember 2020 apakah masih ada dalam bentuk rumah tanah apartemen emas perhiasan uang tunai tabungan dan sebagainya itu semua adalah residu penghasilan kita selain dipakai untuk konsumsi nah cukup dari situ itu namanya pendekatan dengan mengungkap harta bersih harta kita dikurangi dengan kewajiban atau utang yang kita miliki itu yang dipakai dasar lalu nanti dikalikan dengan tarif yang saya sebutkan tadi ya oke nah mungkin ngomongin tarif nih mungkin ada saudara yang baru bergabung dengan kita saat ini gitu dia pengen tahu nih manfaatnya apa aja sih kalau kita mengikuti program pengungkapan skorela ini atau PPS ini pak tadi kan memang bapak sudah menjelaskan di segmen sebelumnya adalah ada kebijakan ada dua nih kebijakan satu dan kebijakan dua dan manfaatnya berbeda mungkin bisa dijelaskan kembali pak baik jadi kebijakan satu itu untuk wajib pajak orang pribadi atau badan yang dulu ikut teks amnesti 2016 yang memiliki penghasilan atau kewajiban yang belum diungkapkan belum diselesaikan boleh mengikuti program ini dengan tiga jenis tarif baik tarif yang pertama bagi wajib pajak yang membawa pulang aset atau dana dari luar negeri atau mengungkap dalam negeri dan diinvestasikan di tiga instrumen SBN hilirisasi dan juga energi terbarukan itu membayar 6% baik bagi yang mendeklarasikan dalam negeri atau membawa pulang yang dari luar negeri tetapi tidak diinvestasikan itu membayar 8% dan 11% untuk yang hanya deklarasi luar negeri oke itu untuk kebijakan satu untuk kebijakan satu nah untuk kebijakan dua ini yang anget-anget tadi mbak 2016 sampai 2020 juga ada tiga skema tarif tarif normalnya 30% nah ini sangat rendah pertama tarif 12% bagi wajib pajak orang pribadi saja oke ini hanya untuk orang pribadi ya yang mendekarasikan di luar negeri tapi dibawa pulang dan diinvestasikan dan deklarasi dalam negeri diinvestasikan oke itu tarifnya 12% bagi yang hanya deklarasi dalam negeri atau dibawa pulang tapi tidak investasi 14% oke dan 18% untuk mereka yang hanya mendeklarasikan tapi tetap di luar negeri asetnya oke jadi saudara di rumah bisa pilih nih mau dilaporkan mau ikut yang mana kira-kira kalau yang kebijakan satu hanya untuk wajib pajak orang pribadi badan atau perusahaan yang sudah pernah mengikuti teks amnesti ini untuk 2015 kebawah dengan kebijakan ada 3 tarif disini jadi bagi anda yang punya aset atau apapun harta di luar negeri dideklarasikan anda cukup membayar 11% nya saja tapi kalau anda punya di luar negeri dibawa pulang lalu dideklarasi dipakai untuk sendiri atau mungkin harta yang ada di dalam negeri hanya dideklarasikan saja anda cukup dengan potongan 8% tapi kalau harta anda dibawa ke Indonesia lalu diinvestas ke Indonesia Anda cukup membayar dengan 6% nah tapi untuk kebijakan kedua ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi tidak untuk badan atau perusahaan nah ini kebijakan juga dengan 3 tarif ada tarif yang pertama 18% ini yang besar kalau ada di luar negeri ini diklarasikan lalu yang kedua 14% ini untuk yang dideklarasikan juga dalam negeri dan atau yang dari luar negeri dibawa ke dalam negeri itu 14% untuk yang paling bawah tarif yang paling bawah ada 12% untuk mereka yang punya harta di luar negeri dibawa ke Indonesia lalu diinvestasikan di Indonesia senilai 12% jadi tinggal pilih mau yang mana tarif yang mana karena memang bisa dipelajari dan sudah ada undang-undang dan aturan-unturannya gitu ya Pak ya wah ini semakin menarik kalau kita ngomongin soal panjang dan itungan-itungan ya tapi kita harus jidah sejenak jadi kita akan lanjutkan perubahan ini setelah yang satu ini jangan kemana-mana terima kasih Anda masih bersama kami di zona inspirasi dan kita akan melanjutkan perbincangan mengenai program pengungkapan sukarela atau PPS gitu ya Pak sampai saat ini sudah berapa banyak wajib pajak yang mengikuti program ini ya kita bersyukur Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah ada 31 ribu wajib pajak ikut program PPS dan uang tebusan atau pajak yang dibayar itu sudah mencapai 5 triliun rupiah dengan aset yang dideklarasikan itu sudah mencapai sekitar 50 triliun nah kita optimistik ini Mbak ini kan masa-masa SPT sebenarnya orang masih mikirin SPT terlebih dahulu tapi ternyata wajib pajak kita luar biasa sampai Maret sudah antusias ikut dan mudah-mudahan setelah SPT selesai tinggal mikirin PPS di 3 bulan berikutnya ya dan apalagi sekarang 31 Maret adalah hari terakhir untuk lapor SPT nah setelah itu dikasih waktu 3 bulan lagi untuk mikirin ini mengikuti program pengungkapan sukarela ini gitu ya Pak tapi saya juga ingin tanya ada konsekuensi atau sanksi kah apabila wajib pajak yang melaporkan itu tidak semuanya atau ada kekurangan yang dilaporkan ya undang-undang ini dari awal didesain dimaksudkan memfasilitasi mereka ingin patuh yang ingin jujur maka diharapkan jangan ada yang coba-coba ikut setengah hati ikut atau coba-coba kenapa begini Mbak Aik kalau 2016 dulu teks amnesty itu berangkat dari sebuah keadaan di jen pacak tidak punya akses yang memadai tidak punya banyak data informasi maka yaudah dibebaskan dibuka silahkan lapor sukarela sekarang sangat berbeda kondisinya sudah ada undang-undang 9 2017 akses informasi keuangan untuk keuntungan perpacakan automatic exchange of information dengan ratusan negara juga sudah ada jadi ketahuan ya akan ketahuan jadi ini tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan harta jujur terbuka maka untuk kali ini hanya yang patuh yang mau jujur yang difasilitasi bagaimana kalau ada yang ketinggalan kalau masih dalam rentang 6 bulan sampai Juni diperbolehkan untuk melakukan pembetulan atau menyampaikan surat pernyataan harta yang kedua tapi kalau lewat itu ternyata tercecer dan ketahuan ada yang belum dilaporkan tentu yang ketahuan itu akan ditagih dengan tarikh pajak normal dengan diberi sanksi nah dan ada resiko kedua dibatalkan surat keterangan tersebut apabila memang terdapat ketidaksesuaian dan ketidak cocokan dengan kondisi yang ada misalnya sedang diperiksa ngaku tidak diperiksa salah klasifikasi harta kode hartanya sehingga tidak cocok dengan keadaan sebenarnya ini kan tidak jujur maka bisa dibatalkan surat keterangannya oke jadi memang harus wajah pajak ini harus jujur terbuka dan patuh jadi jangan main-main jangan umpet-umpetan karena pasti jujur-jujur akan ketahuan juga karena memang bekerja sama dengan keseluruh dunia karena kalau kita bilang berarti artinya adalah tidak hanya mengungkapkan harta yang di luar negeri saja tapi dalam negeri juga semuanya semuanya diungkap silahkan intinya jangan ada dusta di antara kita ini saat yang paling tepat kita rekonsiliasi tidak perlu noleh ke belakang tidak perlu persoalkan masa lalu kita berdamai dengan kenyataan tetapi dengan janji ke depan pemerintah juga berjanji uang pajak akan digunakan untuk pembangunan dengan lebih baik wajib pajak membayar sesuai keadaan sebenarnya itu satu cara untuk mencapai Indonesia makmur sejahtera boleh dikasih tau lagi dong Pak Yustinus bagaimana cara kita wajib pajak bila ingin mengikuti program pengungkapan sukarela ini ya jadi Pak Ibu yang ingin ikut pertama pastikan Anda punya informasi yang baik yang memadai boleh baca aturannya website pajak.go.id atau bertanya kepada pegawai pajak di mana Anda terdaftar yang kedua disediakan kanal khusus karena semua administrasi secara online tidak melayani tetap muka dan cara-cara manual melalui djponline.pajak.go.id nah itu semua yang dipasilitasi mestinya tidak sulit karena membayarnya juga online lapornya juga sudah online konsentrasi pun juga boleh secara online wah jadi kalau pada bilang ah malas ah kotor pajak pasti ribet apa oh enggak tenang sudah dimulakan dengan online tidak ada alasan daftarnya online bayarnya online konsultasinya online jadi tinggal duduk aja di rumah jadi cuma sediain aja duitnya untuk bayar itu aja kan itu yang penting kalau ngisinya mungkin gampang begitu membayar itu mungkin agak mikir tapi jangan khawatir diberi kesempatan sampai 30 Juni supaya wajib pajak juga punya kelonggaran kalau belum cukup kita kumpulin sampai 30 Juni ini uangnya ya makanya dari sekarang hitung-hitungannya kalau tidak ada silahkan diambil dari sebagian harta yang Anda miliki toh ini kan untuk negara dan dikembalikan kepada rakyat yang membutuhkan oke baiklah jadi intinya kalian tuh harus jujur terbuka dan patuh jangan diupet-upetin ayo manfaatkan pelaksanaan program pengungkapan sukarela saat ini apalagi hanya berlaku selama 6 bulan saja dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 Pak tapi ada juga satu nih Pak yang wajib pajak merasa masih menerima email dari dinas pajak gitu ya padahal dia sudah nih mengungkapkan ini itu ini itu itu bagaimana tangkapannya ya jadi Ibu Bapak mohon kalau Anda menerima email atau surat dari kantor pajak tidak khawatir tetapi itu adalah bagian dari kita berkomunikasi berkoordinasi lalu merekonsiliasi oke sebagian besar data didasarkan pada informasi yang akurat meskipun kita tahu data itu dinamis ya sudah saya jual asetnya tidak seperti itu dulu nominalnya dan sebagainya silahkan ini saat tepat untuk memberikan klarifikasi tidak perlu panik cukup tulis surat bahwa kondisi saya sekarang seperti ini dan sampaikan apa adanya oke jika dibutuhkan untuk tidak lanjut silahkan datang ke petugas pajak yang bersangkutan jelaskan semuanya klarifikasi kita pasti akan diterima sepanjang dasarnya juga akurat dan kuat oke berarti sekarang adalah terakhir kita akan bilang ajakan untuk wajib pajak orang pribadi badan atau usaha ayo segera manfaatkan program pengungkapan sukarela ini yang berlangsung selama 6 bulan hingga 30 Juni 2022 dan jangan lupa untuk lapor SPT karena hari ini 31 Maret 2022 adalah hari terakhir untuk Anda melaporkan SPT jangan sampai Anda kena saksi terima kasih Pak Yustin semoga banyak wajib pajak yang terbuka untuk segera melaporkan hartanya terima kasih Bapak dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda dan tidak lupa untuk saya ingatkan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada terima kasih dan sampai jumpa terima kasih